Jokowi tanggapi kritikan Anis soal proyek IKN. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, merespons kritikan kubu pasangan Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar, Amin, soal proyek pembangunan IKN Nusantara. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menghadiri acara menanam pohon bersama di Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Jokowi menyatakan tak masalah dengan opini ataupun pendapat terkait IKN, termasuk kritikan. Namun Jokowi menekankan bahwa proyek IKN sudah memiliki payung hukum yang disahkan oleh DPR RI. Ya, itu berpendapatkan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain, juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain, selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi, juga penduduk, populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa. Yang itu 17.000, yang lainnya mestinya akan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari, dua hari, atau setahun, dua tahun di jangka panjang.